Dibawa ke rumah ibu Haji kamu mau? Mau gak sayang? Nanti sama tante ya. Kamu sakit ya sayang ya? Sakit? Udah makan belum sayang? Udah. Lagi-lagi kekerasan dan lagi-lagi dialami oleh seorang anak. Kesalahan apa yang anak ini lakukan sampai harus mendapat luka lebam di sekujur tubuhnya? Kejadian anak AS ini menggegerkan media sosial sebab pelaku adalah ibu tirinya sendiri. Beberapa hari kemudian Mbak Novi hadir ke rumah bahwasannya mau ngecek sih. Nah ilah itu kan gitu ya. Udah gitu nah betul dicek kesini keadaannya memang sekujur tubuh. Sekujur tubuh sampai sini, sini nih. Di pala pun juga ya Pak? Iya. Bagian badan lagi pala juga ada. Iya disini nih, disini, disini, ini. Kuping pengakuannya, kalau anaknya menurut pengakuan anaknya itu didudutin di keramik, lantai, pernah dikepuk pakai, apa ya, sendok gede itu apa namanya? Yang buat nge sayurin. Yang buat sayur itu apa namanya? Yang buat sayur, kayung sayur itu. Kan ada gagang, apa namanya, gagang sayur, gagang kayu segini. Menurut pengakuan karena dia itu selalu pulang jam 11, jam 12 malam, dia tidak mengetahui pengakuan dia. Tapi masa tidak melihat luka-luka? Ya itu, makanya. Karena lukanya tiga macam. Luka sudah agak sembuh, luka hitam, luka masih parah. Tapi kalau udah bangun ya tahu di sini itu ada apa itu tahu. Dari segala macam bunyi-bunyian, tahu orang saja di depan rumahnya kan gitu. Ya di dalam. Karena ini kan panjang ke belakang, mungkin di dalam mungkin. Kalau di luar-luar sini enggak. Kalau di luar, setahu saya cuma waktu belajar dia enggak sampai apa yang dia sampaikan. Dia dihukum, berjemur di sini sampai ke sana, disuruh berjemur dulu gitu doang. Di depan rumah saya itu diajak, ya dia mau ikut siapa? Mau ikut Mami apa mau ikut Tante Nopi? Enggak mau, enggak mau nangis malah. Mau ikut Tante Nopi, yang gitu. Ya udah trauma lah ya, trauma, trauma. Udah, trauma, udah trauma aja. Gimana enggak trauma kalau satu buku, satu badan mau semua. Ini berita yang membuat kita sangat geram sekali. Apalagi ini bukan masalah ibu kandung atau ibu tiri. Tapi ketika Anda gitu ya, menyambung tugas dari seorang ibu kandung yang sudah tiada. Harus memberikan kasih sayang, malah memperlakukan anak yang baru berusia 4 tahun. Dengan kita lihat ya kondisi fisiknya yang sangat-sangat miris. Apalagi juga dengan respon ayah yang tidak tahu menau. Tidak tahu menau atau tidak peduli gitu ya. Tidak peduli dan mungkin udah lepas tangan begitu saja. Karena memang banyak orang yang mungkin tidak pantas menjadi orang tua ya. Jadi sekali lagi, untuk mungkin orang-orang baik di luar sana yang mungkin bisa melihat kejadian seperti itu. Ayo berani speak up ya. Mungkin lapor ke RT juga. Dan pastinya kepada kepolisian juga. Ya biar bisa segera ditindaklanjutin. Biar tidak ada lagi kasus seperti ini. Karena kasian banget miris kali kita melihatnya. Kita berterima kasih juga ya buat Mbak Novi yang benar-benar hati untuk membantu juga.